Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaiknya. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR Arsul Sani, resmi menjadi Hakim Konstitusi pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Arsul Sah menjadi Hakim MK setelah mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian Arsul sebagai Hakim MK berdasarkan keputusan Presiden No. 102P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Setelahnya, Arsul Sah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun pada Januari tahun 2024. Pelantikan pada Kamis juga dihadiri oleh Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra dan para Hakim MK, antara lain Anwar Usman, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Hadir pula Menkopol Hukam Mahfud MD, Wakil Ketua MPR Rifadel Muhammad dan Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai. Hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!